Oke, ini adalah skema dasar dari backlight pada sistem handphone atau layar, lampu layar pada handphone, yaitu menggunakan konsep DC to DC converter, atau kita menyebut ini adalah boost converter, yaitu untuk menaikkan tegangan rendah ke tegangan yang lebih tinggi. Tanpa kita menggunakan trafo, pada rangkaian boost converter ini terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu yang pertama adalah coil atau induktor atau kumparan, yang kedua adalah dioda, yang ketiga adalah mosfet, dan yang keempat adalah kapasitor. Ini dasar dan basic, dari boost converter. Seperti kita tahu bahwa LCD HP untuk menghidupkan backlight pada LCD itu membutuhkan tegangan di atas 20V. Dan tidak mungkin baterai HP yang tegangannya 3,6V, kita langsung sambungkan ke backlight pada LCD. Tidak mungkin itu hidup, karena tegangan backlight itu membutuhkan tegangan di atas 20V. Jadi, penggunaan skema boost converter ini sering diterapkan pada handphone. Jadi, seperti ini, ini adalah soket LCD, ini adalah skema boost converter. 90% handphone yang mereka menggunakan LCD IPS, kecuali AMOLED, itu menggunakan konsep ini. Jadi, ketika kita paham tentang konsep boost converter, ini akan mempermudah kita dalam menservice atau melakukan troubleshooting pada LCD backlight smartphone. Kita sebutkan tadi, ada beberapa komponen, dan juga ada sinyal perintah atau PWM. Ini disambungkan ke CPU. Jadi, cara kerjanya begini. Ketika MOSFET ini on, PWM ini on, menyebabkan tegangan ini menuju ke ground. Menuju ke ground, sehingga arus yang melalui induktor ini atau koil ini besar sekali. Sangat besar, sehingga menyebabkan induktor ini menghasilkan elektromagnetik. Menghasilkan, menyimpan arus elektromagnetik yang besar. Menghasilkan arus elektromagnetik yang besar. Ketika MOSFET ini on, karena arus akan langsung menuju ke ground. Sehingga membuat koil atau induktor mengalami elektromagnetik, menyimpan energi elektromagnetik. Dan ketika MOSFET ini off, menyebabkan energi pada induktor ini tidak bisa lari ke ground. Dan juga tidak bisa lari ke sini, ke plus. Karena tegangan di sini lebih besar daripada tegangan daya. Sehingga menyebabkan arus mengalir ke arah dioda. Ke arah dioda. Jadi, energi itu dipompa atau dipus, dipompakan menuju dioda. Karena ketika on, induktor menyimpan energi. Setelah MOSFET ini off, tidak ada arus yang bisa keluar. Akhirnya, arus keluar menuju dioda. Karena sifat dioda hanya mengalirkan arus searah. Jadi, hanya menuju dari pin anoda menuju katoda. Dan arus tidak mengalir dari katoda menuju anoda. Sehingga, arus tidak bisa mengalir ke arah sini. Tidak bisa. Jadi, semakin banyak ini on, off, on, off, on, off. On, off terus. On, off terus. Sehingga menyebabkan kapasitor ini naik tegangannya. Karena energi dikompa melalui MOSFET. Energi induktor ditransfer melalui dioda. Sehingga tegangan pada kapasitor ini menjadi naik. Seperti itu. Untuk pembahasan masalah dioda, silakan klik link sebelah sini agar lebih paham. Oke. Kita menginjak pada rangkaian handphone. Pada rangkaian handphone. Ini adalah rangkaian backlight. Pada rangkaian backlight. Bisa di lihat. Di sini ada coil, ada dioda, ada elko, dan ada IC. Untuk mencari komponen-komponen ini, silakan klik video saya yang sebelah sini. Di sini dijelaskan bagaimana cara mencari modul backlight pada handphone. Saya lihat. Di sini, coil, ini adalah coil. Dioda, ini adalah dioda. IC, ini adalah IC. Seperti itu. 90% handphone yang menggunakan sistem boost converter, rangkaiannya hampir seragam. Seperti ini. Mungkin ada perubahan sedikit, tetapi yang paling umum adalah rangkaian seperti ini. Rangkaian seperti ini. Jadi, kita akan menggunakan rangkaian ini. Jadi, tadi kita, bedanya, ya, pada boost converter pada handphone, rangkaian PWM ini diganti menggunakan IC. Menggunakan IC seperti ini. Jadi, tidak menggunakan MOSFET ataupun transistor. Di sini. Bisa dilihat. Ini adalah LCD. Modul LED pada LCD. Modul LED pada LCD. Ini membutuhkan tegangan di atas 20V. Di atas 20V. Sedangkan, tegangan baterai hanya 3,7V. Jadi, untuk menghidupkan LED ini dibutuhkan rangkaian boost converter. Boost converter seperti yang tadi saya jelaskan. Pada kemudian ini, kita lihat, di sini ada dioda, coil, ya. Ini sama dengan kemudian ini. Dioda dan coil. Tapi, ini bedanya menggunakan IC. Sama saja, ya. Pin ini, ya. Ini pin... Pin in, ya. Ini adalah pin out. Ini adalah V-Buds, ya. 3,7V. Di sini juga sama 3,7V. Ya. Ketika IC ini diperintahkan oleh CPU. Jadi, seluruh perintah IC ini diperintahkan oleh CPU. Tapi, ada juga beberapa handphone yang diperintahkan oleh IC power, ya. Ada beberapa handphone. Tapi, kebanyakan melalui CPU, ya. Ketika CPU memerintahkan IC ini untuk bekerja, ya. IC ini akan men-sotkan pins ini menuju ground. Menuju ground. Sehingga menyebabkan coil ini mengalami elektromagnetik, ya. Menyimpan elektromagnetik. Sama seperti yang tadi. Dan ketika IC ini meng-offkan, tidak meng-groundkan arus, ya. Menyebabkan arus mengalir melalui dioda. Ya, konsepnya sama. Seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi, semakin lama, ya. Semakin IC ini meng-on dan off. On, off, on, off, ya. Jadi, arus mengalir melalui dioda. Dan tegangan pada kapasitor ini naik. Ya, tegangan pada kapasitor naik. Sehingga bisa menyalakan LCD yang dipasang secara seri ini. Seperti itu. Ya. Dan di sini, di setiap rangkaian, ya. Di sini ada pin, ada resistor. Ini untuk sensor, ya. Ini langsung ke ground, ya. Jadi, arus mengalir seperti ini. Ini. Harus mengalir seperti ini, ya. Dan pin ini menuju pin pada IC, atau pin sensor, ya. Ya, ini untuk mengetahui apakah LCD sudah terpasang baik atau tidak. Karena begini, ketika LCD tidak terpasang, rangkaian IC ini tidak akan bekerja. Ya. Jadi, pastikan dulu LCD-nya itu oke. Dan pastikan dulu, jalur soket, ya. Yang dari soket LCD menuju IC itu oke. Ya. Karena jika jalur ini terputus, IC ini tidak akan bisa bekerja. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita lihat pin-pin pada IC, ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 buah pin. Pin pertama ini terhubung ke baterai. Melalui fuse, atau screen. Pin pertama, atau pin VCC. Pin kedua ini terhubung ke keluaran dari coil. Ini pasti, setiap. Ya, kita lihat di sini. Ya. Pin ini terhubung ke sini, ya. Oke. Kita perbesar. Oke. Ini terhubung ke sini, dan ini terhubung ke sini, ya. Oke. Dan ini adalah pin kontrol, ya. Pin kontrol yang langsung terhubung setelah dioda, ya. Pin ini, pin kontrol yang langsung terhubung setelah dioda. Ini berfungsi untuk mengontrol apakah tegangan sudah cukup atau belum. Ya. Jadi dikontrol melalui pin ini. Jika tegangannya sudah cukup, ya. IC ini akan off, atau menstabilkan tegangan pada tegangan yang ditentukan. Pin sensor ini berfungsi untuk mengetahui keberadaan LCD terpasang atau belum. Ya. Jadi jika pin sensor ini tidak, tidak, jadi LCD tidak terpasang, pin sensor ini akan memberitahkan pada IC untuk off atau tidak bekerja, ya. Karena LCD belum terpasang. Dan pin sini adalah pin ground. Dan pin ini adalah pin yang menuju CPU. Yaitu perintah-perintah PWM, Power Width Modulation, ya. Seperti itu. Oke, kita ulangi lagi. Pin V-BUT atau pin input, pin keluaran dari coil, pin kontrol, pin sensor LCD, ground, dan pin PWM atau pin yang terhubung ke CPU ataupun IC power. Ya, seperti itu. Bagaimana kita melakukan troubleshooting, ya. Yaitu yang pertama, kita harus, ya, ini hanya contoh saja. Ratakan probe hitam pada ground dan atur voltmeter pada, untuk mengatur arus DC, ya. 20V. Lalu, kita langsung, pin hitam kita langsung kebukan ke ground, dan kita langsung menuju dioda, ya. Jika tidak ada tegangan yang muncul, ya. Contoh nyatanya seperti ini. Kita hubungkan ini ke ground. Ini ground, ya. Lalu, langsung kita hubungkan ke dioda sebelah sini. Ya. Jika tidak ada tegangan 3,7V. Handphone dalam keadaan terpasang baterai, ya. Handphone dalam keadaan terpasang baterai. Jika tidak ada tegangan 3,7V. Ya. Kita langsung ukur pada sebelum dioda. Ya. Jika tidak ada juga, kita ukur sebelum coil. Ya. Jika tidak ada juga, kita ukur sebelum screen atau fuse. Karena setelah screen ini, mesti terhubung ke rangkaian baterai, ya. Jika ada, dipastikan fuse yang bermasalah. Ya. Tetapi, jika di sini ada tegangan, dan di sini tidak ada tegangan, berarti coilnya yang bermasalah. Kan kira-kira seperti itu. Ya. Jika di sini ada tegangan, tetapi di sini tidak ada tegangan, sudah pasti diodanya yang bermasalah. Ya. Tapi kita juga cek kapasitor ini, apakah kapasitor ini short atau tidak. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi, untuk kasus-kasus, ya. LCD itu mati total, biasanya masalah paling utama itu terdapat pada screen, ya. Fuse. Karena fuse-nya putus atau mati. Dan pada dioda. Ya. Pada dioda. Ini ukur dioda bolak-balik, ya. Cara mengukur dioda, silahkan klik link ini, ya. Jika LCD itu mati. Nah, tapi bagaimana jika LCD itu redup, ya. LCD redup itu 80% kerusakan pada coil. Pada coil. Ya. Redup. Tidak. Sinarnya tidak maksimal, ya. Itu kerusakan pada coil. Tetapi jika mati total, tidak berfungsi kebanyakan dari fuse, ya. Diurut, ya. Tegangannya. Tetapi, jika di sini tegangannya ada, ya. Ketika handphone kita hidupkan, tegangannya ada. Ya. Semua tegangannya ada. Tetapi, tidak 20V. Ya. Sama. Ya. Ketika kita hidupkan, kan seharusnya ini menyala. Ya. Seharusnya tegangan di sini 20V. Ya. Tetapi tidak di atas 20V. Kita patut pertama dicurigai adalah dioda. Kemungkinan diodanya ini soak, ya. Atau konslet, ya. Jika dioda oke, ya. Kebanyakan adalah coilnya yang lemah. Ya. Sehingga redup. Ya. Seperti itu. Untuk membedakan, jika coil ini lemah, tegangan di sini mesti di atas 3,7V. Mungkin 10, 12V atau 7V. Tapi, tidak sampai di atas 20V. Coilnya itu lemah. Tetapi, jika tetap 3,7V dan dioda oke, coil oke, dipastikan IC-nya yang bermasalah. Ya. Tetapi, jika IC tidak bermasalah, pastikan dulu jalur sensor ini menuju LCD ini tersambung. Ya. Karena ini banyak kasus, ya. Jalur di sini putus, ya. Karena kelebihan daya, jalur di sini putus. Putus, ya. Semua normal, jalur di sini putus, tidak akan hidup. Ya. Dari soket LCD menuju IC. Tidak akan hidup. Dan kita periksa sensor di sini. Kita ukur tegangannya. Biasanya sekitar 0,3V. Ya. Jika oke, ya. Di sini, jika oke. Tetapi, tidak mengeluarkan tegangan di sini. Ya. Tidak mengeluarkan tegangan. Pastikan adalah IC-nya. Tetapi, jika IC oke, periksa jalur menuju CPU. Kita periksa rangkaian sinyal PWE menggunakan osidoskop. Atau kita menggunakan frekuensi counter, ya. Kira-kira seperti itu. Turbo setting-nya. Mungkin itu, ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan link berkomentar di bawah. Nanti, insya Allah akan saya jelaskan, ya. Akan saya jawab, ya, insya Allah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.